Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid dua. Ho Kong An kaget bukan mainlah sama sekali tak pernah mimpi bahwa di belakang sekosel bersembunyi seorang lelaki. Ini, ini, katanya dengan suara terputus-putus. Saudara ini si O bernama Hui, kata Yit Hong sambil tertawa. Biarpun usianya muda, kepandainya sangat tinggi dan di antara busu-busumu, tak seorang pun yang dapat menandinginya. Pada waktu kau mengirim orang untuk menyambut aku, saudara O telah memberi banyak sekali pertolongan. Maka itu, aku telah mengundangnya untuk mengaturkan terima kasih dan kau harus memberi hadiah kepadanya, paras muka Ho Kong An Pucat Pias. Sesudah gundiknya memberi keterangan, barulah hatinya agak lega. Hektometer. Memang, memang harus mengaturkan terima kasih, katanyalah mengebas tangan kirinya ke arah O wui dan berkata pula, kau pergi saja dulu. Beberapa hari lagi aku akan memanggil kau, suaranya sangat mendongkol dan jika tidak memandang muka Ma It Hong, Ia tentu sudah mencaci sebab O wui dianggap sangat kurang ajar, pertama berani masuk ke gedungnya dan bersembunyi di belakang sekosol dan kedua, tidak memberi hormat dengan menekup lutut. Dengan menahan amarah, O wui berjalan keluar. Benar sial, tengah malam buta dihina orang, katanya di dalam hati. Begitu bertemu dengan pemuda itu, Liapuat yang menunggu di luar segera menanya dengan suara gemetar, barusan Lokta Iswe masuk, apa ia bertemu dengan kau Mako Unio telah memperkenalkannya kepadaku dan minta supaya Lokta Iswe memberi hadiah kepadaku, jawabnya. Bagus kata Liapuat dengan suara girang, sepatah kata saja dari Mako Unio sudah cukup untuk mengangkat to aku. Di hari kemudian aku sendiri akan mengikut di belakang to aku dan kita bisa bergaul terlebih rapat. Aku sungguh-sungguh merasa girang, Liapuat menghargai O wui bukan saja karena ilmu silatnya yang sangat tinggi, tapi juga sebab wataknya yang mulia dan semua perkataannya itu diucapkan dengan setulus hati. Mereka segera balik dengan menggunakan jalanan yang tadi. Waktu tiba di satu empang teratai, sekonyong-konyong terdengar suara tindakan kaki yang ramai dan beberapa orang mengejar mereka. Ong To'aya berhenti dulu teriak satu antaranya. O wui dan Liapuat segera menghentikan tindakan dan memutar badan. Yang menyusul ialah empat orang perwira dan orang yang berjalan paling dulu mencekal sebuah kotak selam dalam tangannya. Mako Wunio mengirim sedikit hadiah untuk Ong To'aya, katanya. Harap To'aya suka menerimanya, aku tak punya pahala apapun juga, kata O wui dengan suara mendengkol. Tak berani aku menerima hadiah itu, inilah sekedar tanda metu dari Mako Wunio, harap To'aya jangan begitu sungkan, kata pula perwira itu. Tapi O wui tetap menolak. Tolong beritahukan Mako Wunio, bahwa di dalam hati aku sudah menerima hadiahnya yang berharga itu, katanya sambil memutar badan dan lalu berjalan pergi. Dengan paras muka bingung, si perwira lantas saja menyusul. Ong To'aya, katanya dengan suara gemetar. Jika kau tetap menolak, Mako Wunio tentu akan gusari aku. Lihat To'ako, kau, cobalah kau membujuk Ong To'aya. Ong Wui mengawasi orang itu dengan sorot metz memandang rendah. Dilihat dari gerakan-gerakannya, ia boleh dikatakan seorang ahli yang lumayan dalam merimba. Persilatan, katanya di dalam hati. Hanya sayang, untuk nama dan pangkat, ia rela menjadi budaknya orang, sebab merasa tak tega melihat kawannya yang meringis-ringis, lihat buat menyambuti kotak itu yang diangsurkan kepadanya. Ia merasa kotak itu sangat berat dan menduga, bahwa di dalamnya berisi barang yang sangat berharga. Ong To'ako, katanya sambil tertawa. Perkataan saudara ini memang sebenar-benarnya. Jika sampai di marahimakonio, hari depannya akan menjadi rusak. Kau terimalah saja, supaya ia bisa memberi laporan yang memuaskan, karena malu hati terhadap lihat buat dan juga sebab mengingat, bahwa dengan barang berharga itu, ia bisa menolong orang-orang miskin. Ong Wui segera menyambuti dan lalu membuka tutupnya. Ternyata dalam kotak itu berisi semacam benda yang berbentuk persegi dan yang dibungkus dengan sutera merah, sedang keempat ujung sutera itu diikat menjadi dua ikatan. Barang apa ini? tanyanya sambil mengerutkan alis. Aku tak tahu, jawab si perwira. Dengan hati heran, Ong Wui lalu membuka ikatan sutera itu. Baru saja ia membuka satu ikatan, mendadak, sangat mendadak, berbareng dengan suara menjepret, tutup kotak menutup sendirinya dan menggencek terat-terat kedua pergelangan tangan Ong Wui. Hampir berbareng, ia merasakan kesakitan yang hebat luar biasa, kesakitan yang meresap ke tulang-tulang. Ia merasa pergelangan tangannya dikacip dengan kacip logam yang bertenaga sangat besar. Ternyata, di dalam kotak itu, yang terbuat dari baja murni, terisi alat-alat rahasia, yang jika tersentuh, bisa menutup sendiri tutupan kotak. Semakin lama, tutupan kotak menggencek semakin hebat dan buru-buru Ong Wui mengerahkan Lua Kang untuk melawan. Sungguh untung, ia memiliki tenaga dalam yang boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya kesempurnaan. Kurang sedikit saja, tulang-tulang kedua pergelangan tangannya tentu sudah tergencek patah. Untuk menjaga patahnya tulang, ia harus terus-menerus memusatkan tenaga dalamnya di pergelangan tangan. Sementara itu, begitu lekas Ong Wui terjebak, keempat perwira itu, dua di depan dan dua di belakang, segera menghunus pisau dan menempelkan ujung senjata-senjata mereka ke dada dan punggung Ong Wui. Kagetnya liapuat bagaikan disambar halilintar. Ia mengawasi dengan mata membelalak. Sejenak kemudian, barulah ia bisa berkata dengan suara putus-putus. Eh, eh, mengapa, mengapa begitu lho Taiswee telah memerintahkan kami untuk membekuk penjahat Ong Wui? Kata perwira yang menjadi pemimpin dengan suara nyaring. Tapi, tapi Ong To'aya adalah tamu diundang Makonio, kata liapuat. Mengapa jadi begini perwira itu tertawa dingin? Liat to'ako, katanya. Kau tanyakan saja, Ong Taiswee. Kami hanya menerima perintah, Ong To'ako, kau jangan takut, kata liapuat dengan suara keras. Dalam hal ini pasti terselip salah mengerti. Aku akan segera menemui Makonio dan ia pasti akan melepaskan kau, jangan bergerak bentak perwira itu. Ong Taiswee telah mengeluarkan perintah rahasia, bahwa hal ini tak boleh dibocorkan kepada Makonio. Kau punya berapa biji kepala liapuat jadi bingung bukan main, dari kepala dan mukanya keluar keringat dingin. Celaka. Kotak itu telah diserahkan olahku kepada Ong To'ako, ia mengeluh. Seolah-olah, akulah yang mencelakakan padanya. Tapi, tapi, bagaimana aku dapat melawan perintah Lok Taiswee perwira yang berdiri di belakang Ong Hui menyodok dengan pisaunya, sehingga kulit punggung pemuda itu tergores dan mengeluarkan darah. Jalan bentaknya dengan angker. Kotak itu adalah senjata rahasia Hokongan yang dibuat oleh seorang ahli mesin barat. Di dalam bungkusan sutera merah terdapat alat rahasia dan di kedua pinggir mulut yang juga dilapisi sutera, disembunyikan dua batang kotak. Begitu lekas kotak itu tertutup, pisaunya lantas bekerja pisau. Dengan mulut ternganga dan mata memelalak, liat buat melihat darah yang mulai mengalir keluar dari pergelangan tangan Ong Hui dan mata pisau semakin lama menggigit semakin dalam. Biarpun Ong To'ako mempunyai kedosaan sebesar langit, tak boleh ia dicelakakan dengan tipu yang sangat busuk ini, pikirnya. Semenjak bertemu, ia selalu mengagumi Ong Hui dan sekarang, mengingat bahwa kecelakaan pemuda itu adalah lantaran gara-garanya, ia jadi nekat. Sekonyong-konyong, bagaikan kilat tangan kirinya menyambar dan mencekal kotak itu, sedang dua jari tangan kanannya dimasukkan ke dalam lubang kotak. Sambil mengerahkan luakang, ia mengore alat rahasia dalam kotak itu. Secara kebetulan, jari-jarinya mengorek yang tepat dan mendadak, tutup kotak menjeblak dan terbuka lebar, sehingga kedua pergelangan tangan Ong Hui lantas saja bebas. Pada detik itulah, perwira yang menjadi pemimpin menikam liat buat dengan pisaunya. Ilmu silat liat buat sebenarnya lebih tinggi daripada pembesar militer itu, tapi dalam tekadnya untuk menolong Ong Hui, ia sudah tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri, sehingga pisau itu amblas di dadanya. Dan sambil mengeluarkan teriakan aduh ia roboh tanpa bernyawa lagi. Di saat yang sependek itu, Ong Hui menarik napas dan dada serta punggungnya mengkeret beberapa dim. Hampir berbareng, dengan sekali menjejak kaki, badannya melesat ke atas. Tiga batang pisau menikam dengan berbareng. Dua pisau melesat, tapi pisau yang ketiga membuat goresan panjang di lutut kanannya. Selagi tubuhnya masih berada di tengah udara, Ong Hui sudah menendang dengan kedua kakinya. Sesaat itu adalah saat mati hidup dan ia tak sungkan-sungkan lagi. Dua tendangannya itu dengan jitu mengenakan sasarannya dan dua perwira roboh tanpa berkutik lagi. Sebelum kedua kakinya hinggap di tanah, perwira yang barusan membinasakan liap buat sudah mengirim tikaman ke kempungan Ong Hui dengan pukulan kengko hianto, kengko mempersembahkan gambar. Ong Hui yang sudah naik segelap, melompat sambil berteriak keras dan mengirim tendangan geledek ke dada orang. Duk badan perwira itu melayang dan jatuh di empang teratai. Belasan tulang dadanya patah serintak dan menurut perhitungan, ia tak bisa hidup lagi. Perwira yang keempat jadi ketakutan setengah mati. Seria ia berteriak, ia memutar badan dan terus kabur sekeras-kerasnya. Dengan beberapa lompatan saja, Ong Hui sudah menyusul. Dengan tangan kiri mencengkeram pakaian orang, ia mengangkat tangan kanannya untuk menghantam kepala perwira itu. Tapi sebelum tangannya turun, di bawah sinar rembulan, ia melihat paras muka orang itu yang ketakutan dan mohon daampuni. Hatinya lantas saja lemas. Dia dan aku tak punya permusuhan dan dia hanya diperintah oleh Hokong An, katanya di dalam hati. Perlu apa aku mengambil jiwanya? Ia segera menenteng tawanannya ke belakang gunung-gunungan dan membentak dengan suara perlahan. Mengapa Hokong An mau menangkap aku? Aku, aku, tak tahu, jawabnya. Di mana dia sekarang? Tanyanya pula. Hok Taisue. Hok Taisue keluar dari, dari tempat Makonio, memerintahkan kami, dan kemudian masuk lagi, jawabnya. Ong Hui segera menotok jalan darah gagunya seraya mengancam, kau berdiam di sini untuk sementara waktu, besok pagi kau tentu akan dimerdekakan. Kalau orang tanya, kau harus mengatakan, bahwa Liapwa telah dibunuh olehku. Jika rahasia ini bocor dan keluarga Liap sampai jadi celaka, kau kabur kemanapun juga, aku akan ambil kepalamu perwira itu yang tidak bisa bicara lagi itu, buru-buru manggutkan kepalanya. Dengan sikap menghorna Ong Hui lain mendukung mayat Liapwat yang lalu ditaruhnya dalam sebuah gua di gunung-gunungan batu dan kemudian, ia berlutut empat kali sebagai penghormatan terakhir. Sesudah menendang mayat kedua perwira ke dalam gerombolan rumput tinggi, ia lalu merobek ujung baju dan membalut luka di kedua pergelangan tangannya. Luka dilutut hanya luka di kulit, tapi goresannya panjang sekali. Sesudah itu, dengan darah bergolak, ia mengambil sedilah pisau dan lalu menuju ke rangon marit hang dengan tindakan lebar. Karena tahu bahwa gedung hokongan dijaga oleh banyak si Ewiye, pengawal, sedikitpun ia tak berani berlaku ceroboh. Sebelum maju, ia selalu mengintip lebih dulu dari belakang pohon atau gunung-gunungan. Baru saja tiba di dekat jembatan, di sebelah depan sekonyong-konyong muncul dua sinar tengloleng dan beberapa saat kemudian ia melihat bahwa orang yang mendatangi adalah hokongan sendiri. Yang diking oleh delapan Wiesu. Untung juga, dalam taman itu terdapat banyak sekali perhiasan taman yang dapat digunakan sebagai tempat menyembunyikan diri. Dengan cepat ia melompat ke belakang sebuah batu yang berbentuk seperti rebung. Kau pergi periksa penjahat si Ewiye itu, kata hokongan kepada salah seorang pengawalnya. Tanyakan seterang-terangnya, bagaimana ia bisa mengenal Makoneo dan ada hubungan apa antara mereka berdua. Tanyakan juga, perlu apa dia datang ke gedungku di tengah malam buta. Rahasia ini tidak boleh dibocorkan kepada Makoneo. Sesudah kau memeriksa lekas-lekas lapor kepadaku. Mengenai penjahat itu, Hektometer, kau harus ambil jiwanya malam ini juga, seorang Wiesu lantas saja mengiakan. Jika Makoneo tanya, katakan saja, aku sudah menghadiahkan tiga ribu tahil perak kepadanya dan memerintahkan supaya dia pulang ke kampungnya sendiri, kata pula hokongan. Baik, baik, jawab Wiesu itu. Bukan main gusarnya Owi. Sekarang baru ia tahu, bahwa sebab menduga gundiknya mempunyai hubungan rahasia dengan dirinya, tanpa menyelidiki lebih dulu, hokongan sudah turunkan tangan jahat. Ia marah bercampur duka, sebab mengingat liat buat yang sudah mesti mengorbankan jiwa dengan cuma-cuma. Jika mau, waktu itu juga ia bisa mengambil jiwa hokongan. Tapi, karena baru datang di kota raja dan belum tahu seluk-beluknya hal dan juga karena mengingat bahwa pembesar itu memegang kekuasaan sangat penting atas ketentaraan, maka ia tidak berani bertindak secara sembrono. Ia bersembunyi terus di belakang batu itu dan sesudah hokongan dan pengiringnya lewat, barulah ia menyusul Wiesu yang diperintah untuk memeriksa dirinya. Wiesu itu yang berjalan sambil bersiul-siul, sedikit pun tidak merasa bahwa dirinya sedang dikejar orang. Tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok dan ia roboh tanpa berteriak. Sesudah merobohkan pengawal itu, Ongwi lalu menguntik rombongan hokongan dari sebelah kejauhan. Ada urusan apa Elo Otaitai memanggil aku di tengah malam buta demikian terdengar suara hokongan. Siapakah yang berada sama-sama Elo Otaitai? Elo Otaitai berarti nyonya besar. Hari ini Kongcu, puteri, masuk ke keraton dan sekembalinya dari keraton, ia terus menemani Elo Otaitai, jawab seorang. Hokongan mengeluarkan suara hektometer dan tidak menanya lagi. Sesudah melewati lorong-lorong yang indah buatannya, tibalah mereka di depan sebuah gedung yang dikurung dengan pohon-pohon bambu. Hokongan lalu masuk ke gedung itu dan para pengawalnya menjaga di luar. Dengan memutari pohon-pohon bambu, Ongwi pergi ke belakang gedung, dari mana ia melihat sinar api di jendela sebelah utara. Indap-indap ia mendekati jendela itu dan lalu mengintip. Dalam sebuah ruangan kelihatan duduk dua orang wanita yang beroman agung dan yang berusia kira-kira 30 tahun. Di dekat mereka terdapat seorang wanita tua yang berusia 50 tahun lebih dan di samping kiri wanita tua itu, berduduk dua wanita lain. Kelima wanita tersebut semuanya mengenakan pakaian yang sangat indah dan perhiasan dengan batu-batu permata yang berharga mahal. Begitu masuk, Hokongan lebih dulu memberi hormat kepada dua wanita yang berusia 30-an dan kemudian barulah ia memberi hormat kepada si wanita tua dengan memanggil ibu. Dua wanita yang lain sudah bangun berdiri berbareng dengan masuknya ke dalam ruangan itu. Siapa sebenarnya Hokongan? Ayah pangeran itu, Poheng namanya, adalah adik lelaki dan permaisuri Kian Leong. Istri Poheng terkenal sebagai wanita boan yang tercantik. Waktu nyonya Poheng masuk ke keraton, Kian Leong merasa tertarik. Mereka mengadakan perhubungan rahasia dan mendapat seorang putera, yaitu Hokongan. Dengan mendapat pengaruh dari kakak perempuannya, istrinya dan puteranya, Poheng sangat disayang oleh Kian Leong yang belakangan mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. 23 tahun lamanya ia menjabat pangkat yang tinggi itu dan waktu cerita ini terjadi, ia sudah meninggal dunia. Ia mempunyai empat orang putera. Putera sulung, Hoklengan, menikah dengan seorang puteri Kian Leong dan diangkat sebagai Tulohuma. Belakangan, karena membuat pahala dalam peperangan Dewi Kian, ia dianugerahi pangkat Hwi Tau Tong, wakil pemimpin dari pasukan Bendera Putih. Putera kedua, Hokleongan, menikah dengan puteri dan diangkat sebagai Hosekuma. Berkat kepandainya, ia akhirnya diangkat menjadi Kongpo Siang Siye, Menteri Urusan Pekerjaan Umum. Hokleongan sendiri adalah putera ketiga. Banyak orang merasa heran, mengapa sedang kedua kakaknya menikah dengan puteri Kaisar, ia sendiri yang paling dicintai oleh Kian Leong, tidak diambil sebagai menantu? Tentu saja orang-orang itu tak tahu bahwa Hokleongan sebenarnya adalah putera Kaisar itu sendiri. Di ini waktu, ia menjabat pangkat Pengpo Siang Siye, Menteri Pertahanan, merangkap Taichu Taipo, pelindung putera mahkota. Putera keempat menjabat pangkat Hopo Siang Siye dan belakangan diangkat sebagai Raja Muda. Dengan demikian, pada zaman itu, seluruh keluarga Hokleongan menduduki tempat yang sangat tinggi dan memegang peranan penting dalam pemerintahan, Hopo Siang Siye sama dengan Menteri Keuangan. Kedua wanita yang beroman agung, duduk di tengah-tengah, adalah puteri-puteri Kaisar yang menjadi Enso, istri kakak lelaki, Hokleongan. Hoki Kongcu adalah seorang wanita yang cerdas, pandai dan bisa mengambil hati, sehingga sangat dicintai Kian Leong, yang sering sekali memanggilnya ke istana untuk diajak beromong-omong. Walaupun kedua puteri itu sanak yang sangat dekat, akan tetapi secara resmi hubungan antara mereka dan Hokleongan adalah hubungan antara Raja dan Menteri, maka menurut adat istiadat, pembesar itu harus memberi hormat terlebih dulu. Dua wanita lainnya, yang satu Hailan Siye, istri Hokleongan sendiri, sedang yang lain istri Hokleongan. Sesudah duduk di kursi sebelah timur, Hokleongan bertanya, mengapa Jaiwiai Kongcu dan ibu belum tidur mendengarkah sudah punya anak? Jaiwiai Kongcu merasa sangat girang dan ingin bertemu dengan mereka, jawab Seng ibu. Hokleongan tersenyum sambil melirik istrinya. Wanita itu orang Han, ia menerangkan. Dia belum paham akan adat istiadat, maka aku belum berani mengajaknya menemui Kongcu dan ibu, wanita yang dipenuju Kongleongan sudah pasti bukan wanita sembarangan, kata Hoki Kongcu sembari tertawa. Kami bukan ingin menemui perempuan itu. Maksud kami ialah ingin melihat kedua puteramu. Pergilah panggil. Hohang pun ingin sekali melihat mereka, Hohang sama dengan ayah Anda Kaisar. Hokleongan jadi girang sekali. Ia merasa pasti bahwa Kianleong akan senang melihat kedua puteranya yang cakep dan mungil. Ia segera menyuruh seorang budak untuk menyampaikan perintahnya kepada pengawal supaya kedua puteranya dibawa ke situ. Hoki Kongcu tertawa pula. Hari ini, waktu berada di keraton, Bu Hohang mengatakan bahwa Kongelo Osem pandai sungguh menutup rahasia, katanya. Selama beberapa tahun, kami semua kena dikelabui. Mengapa kau tidak lekas-lekas mengambil mereka? Awas! Hohang akan beset kulitmu. Soal kedua anak itu baru diketahui olahku pada bulan yang lalu, menerangkan Hoki Kongan. Berkata sampai di situ, dua babu susu sudah datang membawa kedua puteranya. Hoki Kongan lantas saja memerintahkan mereka memberi hormat kepada kelima wanita itu. Mereka ternyata sangat dengar kata dan meskipun matanya mengantuk, mereka lantas saja memberi hormat dengan berlutut di hadapan lima nyonya besar itu. Melihat kedua bocah yang sangat catap itu, mereka jadi girang sekali. Kongelo Osem, kata pula Hoki Kongcu. Muka mereka sangat mirip denganmu. Andai kata kau mau menyangkal, kau tak akan dapat menyangkal, sebenarnya Aylan Siai merasa agak mendongkol, tapi sesudah melihat mungilnya kedua bocah itu, ia turut bergerang dan lalu memeluknya erat-erat. Mereka semua sudah menyediakan hadiah yang lantas saja diberikan kepada kedua anak itu. Hektometer. Sedari kecil sudah pandai menjilat-jilat, kata Oungi di dalam hati. Kalau besar, mereka tak bisa jadi manusia baik. Elo Ohu Jin menggapai seorang budak perempuan yang berdiri di belakang. Kau pergi kepada Mako Uniyo dan beritahukan, bahwa malam ini mereka tidur di tempatku dan Mako Uniyo tak usah tunggui mereka, katanya. Budak itu lantas saja mengiakan dan berjalan keluar untuk menjalankan perintah itu. Sesudah itu, Elo Ohu Jin berpaling kepada seorang budak lain dan berkata pula, kau bawa semangkok somtung, godokan yusom, kepada Mako Uniyo. Beritahukanlah, bahwa aku akan menjaga kedua anak itu baik-baik dan dia tak usah memikirkannya. Elo Ohu Jin sama dengan nyonya tua, ibu Hokongan. Mendengar perkataan itu, tangan Hokongan yang sedang mencekal cangkir teh, jadi bergemetaran, sehingga air. Teh tumpah ke pakaiannya. Paras mukanya berubah pucat dan mulutnya ternganga. Budak itu segera menaruh mangkok somtung ke dalam sebuah rantang yang dicat air emas dan lalu berjalan keluar dari ruangan itu. Kedua Kongcu, Hailan Sye dan istri Hokongan saling melirik dan kemudian meninggalkan ruangan itu. Kedua bocah itu menangis keras dan memanggil-manggil ibunya. Anak baik, jangan menangis, kata Elo Ohu Jin. Ikutlah nai-nai, babu susu. Mereka akan memberikan kemanggulah kepadamu, lah mengebas tangannya supaya kedua babu susu itu membawa mereka keluar sesudah itu. Ia memberi isyarat kepada semua budak yang lantas saja mengundurkan diri, sehingga yang berada dalam ruangan itu hanyalah si nenek dan Hokongan sendiri. Untuk beberapa lama ruangan itu sunyi senyap. Elo Ohu Jin mengawasi putranya, tapi Hokongan melengus. Sesudah selang beberapa lama, Hokongan menghala nafas panjang. Ibu, mengapa kau tidak bisa berlaku sedikit murah hati terhadapnya? Tanyanya. Apa perlu kau menanyakan itu? Seng ibu balas tanya. Dia seorang hon, hatinya sukar ditebak. Apalagi dia berasal dari kalangan Piau Heng. Dia pandai bersilat dan biasa menggunakan senjata. Dalam gedung ini terdapat dua kongcu dan mereka tentu saja tidak bisa tinggal bersama-sama dengan perempuan semacam itu. Pada sepuluh tahun berselang, Heng siang pernah berada dalam bahaya besar karena gara-gara seorang wanita asing. Apa kau rupa? Manakala perempuan yang seperti ular berbisa itu berdiam terus bersama-sama kami, kami semua tidak akan enak makan dan enak tidur lagi, apa yang dikatakan ibu memang tak salah, kata Hokongan. Anak pun sebenar-benarnya bukan sengaja menyambut dia datang kemari. Anak hanya menyuruh orang menungoknya dan memberikan sedikit uang kepadanya. Di luar dugaan, dia telah melahirkan dua putra yang menjadi darah dagingku, seng ibu mengangguk seraya berkata, usiamu sudah mendekati empat puluh tahun dan kau belum punya anak. Dilahirkannya anak itu tentu saja merupakan kejadian yang sangat menggirangkan. Kami akan memeliharanya dan mendidiknya baik-baik, supaya di hari kemudian mereka bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Dengan demikian, hati ibunya pun bisa terhibur, Hokongan menunduk dan untuk beberapa saat, ia tidak mengeluarkan sepatah kata. Tadinya anak ingin mengirim perempuan itu ke tempat yang jauh supaya dia tidak bisa bertemu muka lagi denganku dan dengan kedua anaknya, katanya dengan suara perlahan. Tak denyana ibu, paras mukanya nyonya tua itu lantas saja berubah gusar. Sungguh percuma kau memegang pangkat tinggi, kalau soal ini saja masih belum dimengerti oleh mu bentaknya dengan suara keras. Apa kau kira, sedang kedua puterannya berada di sini, diarelah menerima nasib dengan begitu saja? Ingatlah, dia perempuan kengou yang bisa melakukan perbuatan apapun jua mendengar perkataan ibunya, Hokongan, hanya manggut-manggutkan kepalanya. Sesudah berdiam sejenak, nyonya tua itu berkata pula, kau perintah orang menguburkannya dengan upacara besar itu sudah cukup untuk menyatakan kecintaanmu, si anak kembali manggutkan kepala. Bukan main kagetnya Ongwi yang mendengarkan di luar jendela. Semula ia tidak begitu mengerti pembicaraan antara ibu anak itu dan sesudah mendengar kata-kata menguburkannya dengan upacara besar, barulah ia terkesiap. Sekarang ia tahu, bahwanya nyonya tua yang kejam itu. Ingin merampas anaknya dengan membunuh ibunya. Ia yakin, bahwa untuk menolong jiwa Maid Hong, ia tidak boleh beraya lagilah segera meninggalkan gedung itu dan dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, ia berlari-lari ke rangon di atas air. Untung juga waktu itu sudah jauh malam dan di dalam taman tidak terdapat satu manusia pun, sedang pembunuhan yang terjadi tadi juga belum diketahui orang. Sembari lari, Ongwi bimbang. Ma Kou Nio sangat mencintai Ho Kong An, pikirnya. Apa dia percaya keteranganku? Apa dia suka mengikut aku untuk melarikan diri? Hai! Bagaimana baiknya begitu tiba, ia lihat empat orang pengawal di luar rangon. Hektometer. Mereka sudah menyediakan orang untuk menjaga kaburnya Ma Kou Nio, katanya di dalam hati. Karena tak mau mengagetkan orang-orang itu, ia lalu pergi ke belakang rangon dengan mengambil jalan memutar. Dengan sekali mengenjot badan, ia sudah melompati empang dan kemudian, dengan indak-indak ia menghampiri jendela. Mendadak, hatinya mencelos dan mengawasi ke dalam dari celah-celah jendela dengan mata membelalak. Apa yang dilihatnya? Marit Hang rebah di atas lantai sambil memegang perut dan merintih, sedang paras mukanya pucat pasi. Dalam ruangan itu tidak terdapat lain manusia. Celaka. Aku terlambat, ia mengeluh sambil mendorong jendela dan melompat masuk. Napas nyonya itu tersengal-sengal, mukanya bersorot hijau dan kedua matanya merah, seperti mau mengeluarkan darah. Melihat Ongwi, ia berkata dengan suara terputus-putus, perut, perutku sakit. Saudara Ong, kau, suaranya semakin lemah dan sesudah mengatakan, kau, ia tak dapat bicara lagi. Kau makan apa tadi? Tanya Ongwi. It Hang tidak menjawab, hanya matanya mengawasi sebuah mangkok dengan lukisan bunga emas yang terletak di atas meja. Ongwi kenali, bahwa mangkok itu adalah mangkok somtung. Nenek itu sungguh jahat, pikirnya. Sebelum mengirim somtung, lebih dulu ia memanggil kedua bocah itu. Rupanya ia khawatir Mako Nyo akan membagi makanan mahal itu kepada putranya. Ya, sekarang aku ingat. Waktu ibunya menyuruh Buddha membawa somtung itu, paras muka hokongan berubah dan tangannya bergemetar, sehingga air teh tumpah di pakaiannya. Ia tentu sudah tahu, bahwa dalam somtung itu ditaruh racun. Tapi dia tidak coba mencegah atau menolong. Biarpun bukan daya yang meracuni, tapi diri turut berdosa. Hektometer. Sungguh kejam. Sesudah mengumpulkan tenaga, Marit Hang berkata pula dengan suara lemah. Kau, beritahukan hokongcu, minta, panggil tabib. Ongwi tidak menjawab, tapi mendengar perkataan sinyonya, ia segera ingat, bahwa orang satu-satunya yang dapat menolong adalah adik angkatnya, Leng So. Memikir begitu, ia segera mengambil kain alas kursi dan membungkus mangkok somtung itu yang lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Ia mendengarkan sejenak dan sesudah melihat di luar rangon tidak terdengar sesuatu yang luar biasa, ia lalu memanggul tubuh It Hang dan melompat keluar dari jendela. Nyonya itu kaget dan berteriak dengan suara perlahan, Ong, Ongwi menekap mulut It Hang dengan tangannya. Jangan ribut, aku mau bawa kau kepada tabib, bisiknya. Anakku, kata pula nyonya itu. Ongwi tidak melademi. Dengan tergesa-gesa ia menggenjot tubuh dan melompati empang yang memisahkan rangon itu dari taman bunga. Tapi baru saja ia mau kabur, sudah terdengar suara tindakan dua yang yang mengejar dari belakang. Siapa bentak saya seorang itu? Ongwi tidak menjawab dan terus lari dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Sesudah kabur puluhan tombak, tiba-tiba ia menghentikan tindakan dan begitu lekas kedua pengejarnya datang dekat, ia melompat tinggi sambil menendang dengan kedua kakinya yang tepat di jalan darah Senlong Hiat, diunggung kedua orang itu. Tanpa bersuara mereka terguling. Dilihat dari pakaiannya, mereka adalah Wiesu yang menjaga di luar rangon. Sesudah merubuhkan kedua pengawal itu, dengan cepat Ongwi mencari jalan keluar. Sekonyong-konyong dari beberapa sudut gedung, terdengar suara teriakan dan bentakan, tangkap. Tangkap pembunuh untung juga, waktu baru datang, ia memperhatikan jalanan, sehingga sekarang tanpa ragu-ragu, ia segera mengambil jalan semula yang menerus ke sebuah pintu kecil. Setibanya di depan pintu, ia segera melompati tembok dan dengan gerang ia mendapat kenyataan, bahwa kereta yang ditumpanginya tadi, masih menunggu di situ. Buru-buru ia memasukkan Mahithang ke dalam kereta seraya berkata, pulang mendengar suara ribut-ribut di dalam gedung dan melihat paras muka Ongwi yang luar biasa, si kusir membuka mulut menanyakan keterangan. Tapi sebelum ia sempat bicara, tangan pemuda itu sudah melayang dan ia rubuh di tanah. Sesaat itu, dari dalam gedung sudah muncul empat lima Wiesu yang mengejar sambil berteriak-teriak. Ongwi segera mencekal les dan mengaburkan kudanya sekeras-kerasnya. Sesudah mengejar belasan tombak, pengejar-pengejar itu kembali ke gedung sembelari berteriak-teriak, kuda. Lekas siapkan kuda dengan hati berdebar-debar Ongwi terus membedal kuda. Sesudah lari kira-kira satu li, mendadak terdengar teriakan-teriakan dan dua puluh lebih Wiesu yang menunggang kuda mengejar dari belakang. Kuda-kuda itu adalah binatang pilihan, sehingga semakin lama mereka datang semakin dekat. Ongwi jadi bingung. Aku berada di kota raja yang tidak boleh dipersamakan dengan kota-kota lain, pikirnya. Dengan adanya suara ribut-ribut, tentara peronda kota bisa segera turut turun tangan dan aku sukar meloloskan diri lagi. Ia menengok ke belakang dan lihat semua pengejar itu membawa obor. Ia melirik kepada Ma It Hang dan hatinya jadi semakin berkhawatir. Tadi Nyonya itu masih merintih, tapi sekarang suara rintihannya sudah tidak terdengar lagi. Mako Nio, ia memanggil. Perutmu sakit ia memanggil beberapa kali, tapi It Hang tetap tidak menjawab. Ia menengok lagi dan melihat pengejar-pengejar sudah datang terlebih dekat. Tiba-tiba sebulir batu Huwi Hang semenyambar punggungnya. Dengan cepat ia menangkapnya dan balas menimpu. Sambil mengeluarkan teriakan keras, orang itu jatuh terguling. Hasil itu menyadarkan Ongwi. Jalan paling baik untuk mengundurkan musuh adalah menggunakan senjata rahasia, hanya sayang ia tidak membekalnya. Sesudah mendapat pelajaran pahit, para Huwi tidak berani menyerang lagi dengan senjata rahasia. Ongwi jadi semakin bingung. Perjalanan ke Soan Bubun masih jauh, sedang teriakan-teriakan orang-orang itu sudah pasti akan menarik perhatian serdadu peronda. Dalam bingungnya ia ingat mangkok yang berada dalam sakunya. Ia segera meremas mangkok itu, hanya pantat mangkok yang tidak dihancurkan, dan mencekal kepingan-kepingan persolen dalam tangannya. Dengan sekali mengayun tangan kiri, lima Wiesu rubuh disambar kepingan mangkok pada jalan darahnya, sedang tiga Wiesu lainnya yang berkepandaian lebih tinggi, dapat menyampok senjata rahasia itu dengan golok mereka. Beberapa orang lantas saja melompat turun dari tunggangannya untuk menolong kawan-kawannya yang rubuh, sedang yang lainnya tidak berani datang terlalu dekat lagi. Ongwi bernapas lebih lega lagi rang ketika mendapat kenyataan, bahwa Mahit Hang masih bernapas dan kadang-kadang mengeluarkan rintihan perlahan. Sementara itu, ia sudah hampir tiba di gedungnya. Waktu tiba di jalan berabang, ia membelokkan kereta ke jurusan barat, sedang gedungnya berada di sebelah timur. Sesudah membelok lagi di sebuah tikungan, sambil mendukung It Hang, ia mencambuk. Kuda beberapa kali, sedang ia sendiri melompat ke atas sebuah rumah. Kereta itu kabur terus ke arah barat dengan dikejar oleh para Wiesu. Sesudah para pengejar pergi jauh, barulah Ongwi kembali ke gedungnya dengan mengambil jalan dari atas atap rumah-rumah penduduk. Baru ia melompati tembok gedungnya, sudah terdengar suara Lengso, To'ako, kau kembali. Kau dikejar orang Mako Nio kenaracun hebat, coba periksa, kata Seng Kakak. Sambil mendukung It Hang, Ongwi masuk ke ruangan tengah dan lengsung menyulut lilin. Sambil menggelengkan kepala, Sinona mengawasi mukanya itu yang bersorot abu-abu. Ia memijit jari-jari tangan It Hang, ternyata dagingnya tetap melesak, tidak membal ke atas lagi. Kena racun apa tanyanya? Dari dalam sakunya Ongwi mengeluarkan pantat mangkok, kena racun yang ditaruh di dalam somtung, jawabnya. Inilah pantat mangkok somtung itu, Lengso mencium pantat mangkok itu. Sebagai ahli urusan racun, ia lantas saja berkata dengan suara kaget, hebat. Inilah racun Hoteng Hong, masih bisa ditolong tanya Ongwi. Sebelum menyahut, Lengso memegang dada It Hang. Kalau bukan orang kaya raya, tak nanti mempunyai racun yang mahal itu, katanya. Benar, kata Ongwi dengan suara gusar, yang menaruh racun adalah nyonya siangkok, perdana menteri, ibunya pengpul siang siye, Lengso mengangguk. Kedua matanya mengawasi It Hang dengan penuh perhatian. Melihat paras muka adiknya yang tidak memperlihatkan sinar putus harapan, hati Ongwi agak lega. Sesudah mengawasi beberapa saat, Lengso membuka kelopak mata It Hang. Mendadak ia mengeluarkan seruan tertahan, aha Ongwi terkesiap. Mengapa tanyanya? Di samping Hoteng Hong, terdapat juga Hoan Bok Pai, jawabnya. Ongwi tidak berani menanya, bisa ditolong atau tidak sambil mengawasi adiknya. Ia bertanya, bagaimana menolongnya alis si nona berkerut, dengan adanya dua macam racun itu, kita jadi lebih berabeh, jawabnya. Ia masuk ke kamar dan mengambil dua butir yuan putih. Sambil memasukkan obat itu ke dalam mulut It Hang, ia berkata, kita harus menaruhnya di dalam sebuah kamar yang sunyi, Menusuk tiga belas jalanan darahnya dengan jarum emas dan kemudian memasukkan obat ke dalam tubuhnya dari jalan darah. Sebenarnya, dengan menggunakan jarum, kita dapat menolongnya dengan segera, akan tetapi, selama dua belas jam ia tidak boleh bergerak sedikit pun jua, kita tidak dapat menggunakan jarum di sini, karena Wiesu Hong Kongan akan segera datang, kata Ongwi. Kita harus cari sebuah rumah di kampung yang sepi, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, kata Leng So. Dua butir yuan itu dapat mempertahankan jiwanya selama satu jam, lah menghela nafas dan berkata pula, walaupun kejam, pengetahuan tentang racun dari nyonya siangko itu masih sangat rendah. Dengan mencampur dua macam racun dan menaruhnya di dalam somtung, tenaga racun itu menjadi lemah. Kalau bukan begitu, jiwa Mako Nio tentu sudah melayang. Cepat-cepat Ongwi berkemas. Pada zaman ini, siapakah yang dapat menandingi ilmunya Tok Chiu Yoong katanya? Leng So tersenyum. Selagi ia mau menjawab, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang mendatangi dari sebelah kejauhan. Ongwi menghunus golok dan berkata, kita terpaksa mesti bertempur. Ia bingung dan berkata pula, semakin lama jumlah musuh tentu semakin banyak. Kalau bahaya terlalu besar, paling banyak aku bisa menolong jiwa Moai. Bagaimana kita dapat menolong Mako Nio dalam kota raja, tak dapat kita menggunakan kekerasan, kata si adik. Toh aku, coba kau menyusun kursi meja sampai merupakan sebuah rangon tinggi. Ongwi tak mengerti maksudnya, tapi karena tahu kepintarannya si adik, tanpa menanya lagi, ia lalu menyusun semua meja dan kursi yang berada dalam ruangan itu. Sambil menuding satu pohon besar yang tumbuh di luar jendela, Leng So berkata, bersama Mako Nio, kau bersembunyi dalam pohon itu. Ongwi segera memasukkan goloknya ke dalam sarung dan buru-buru mendukung Mahit Hong. Dengan sekali mengenjot badan, ia hinggap di atas satu dahan dan lalu menyembunyikan nyonya itu di antara daun-daun yang rindang. Sementara itu, dengan melompati tembok, beberapa wiesu sudah masuk ke dalam pekarangan gedung dan dengan membentak-bentak, ia menanyakan keterangan dari pengurus rumah. Leng So meniup lilin dan dari sakunya ia mengeluarkan sebatang lilin lain yang lalu disulutnya dan ditancapkan di sebuah ciak tai. Sesudah menutup jendela dan pintu, barulah ia melompat naik ke pohon itu dan berdiri di samping kakaknya. Semuanya ada tujuh orang, bisik Ongwi. Tenaga obat lebih dari cukup jawab si adik. Sekarang Ongwi mengetahui bahwa lilin yang dipasang oleh adiknya adalah lilin racun. Para wiesu itu sudah mulai menggeledah. Di antara suara mereka, Ongwi kenali bahwa salah seorang adalah N. Tiong Siang. Karena juri terhadap Ongwi dan juga sebab Wan Chieie masih berada dalam gedung itu, mereka tidak berani berlaku sembrono dan tidak berani menggeledah dengan berpencaran. Sambil menyerahkan sebutir batu ke dalam tangan Ongwi, Leng So berbisik, Toako, rubuhkan sebuah kursi dengan batu ini bagus kata Seng kakak sambil tertawa dan lalu menimpu. Batu itu mengenah tepat pada kursi yang di tengah-tengah dan dengan satu suara gedebrukan, beberapa kursi meja yang berada di atasnya terguling di lantai. Di sini, di sini teriak para wiesu. Beramai-ramai mereka meluruk ke ruangan itu. Tapi, kecuali kursi meja yang jatuh berhamburan, dalam ruangan itu tak terdapat bayangan manusia. Mendadak mereka merasa puyeng dan tak ampun lagi ambruk di lantai. Dengan cepat lengsung melompat masuk lagi ke dalam ruangan itu, meniup lilin yang lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Ayo berangkat katanya seraya menggapai Ongwi. Ongwi lantas saja mendukung Maid Hang dan bersama adiknya, ia melompati tembok. Belum jalan beberapa jauh, ia mengeluh, karena di sebelah depan terlihat barisan tentara yang sedang melangkah melakukan penggeledahan dengan membawa obor dan pengeloleng. Buru-buru mereka membelok ke selatan, tapi belum setengah li, mereka sudah bertemu pula dengan sepasukan tentara yang meronda. Pembunuhan dalam gedung Hoktaisulai rupanya sudah diketahui, kata Ongwi di dalam hati. Bagaimana baiknya? Tak mudah untuk meloloskan diri keluar kota, sekonyong-konyong ia dengar suara ribut-ribut di belakangnya dan sepasukan tentara kelihatan mendatangi dari sebelah belakang. Ongwi bingung, muslim mendatangi dari depan dan dari belakang. Sambil memberi isyarat kepada Lengso, ia melompati tembok pekarangan sebuah gedung, diturut oleh adiknya. Mereka hinggap di atas rumput yang empuk dari sebuah taman. Tiba-tiba mereka terkesiap, karena taman itu terang-benerang dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, kelihatan berkumpul banyak orang. Hampir berbareng, di luar tembok terdengar suara ramai, sebagai tanda, bahwa kedua pasukan tadi yang datang dari depan dan dari belakang, sudah bertemu satu sama lain, sehingga mereka tak akan dapat melarikan diri lagi dari jalanan itu. Untung juga, Ongwi lihat sebuah gunung-gunungan yang teraling dengan pohon-pohon bunga. Dengan cepat ia melompat ke belakang gunung-gunungan itu untuk menyembunyikan diri. Mendadak, sehelai sinar putih berkelebat dan sebatang golok menyambar dada. Ongwi kaget bukan main, sedikit pun ia tidak menduga, bahwa di belakang gunung-gunungan itu bersembunyi musuh. Mau tidak mau, ia melepaskan Mahithang yang menengkurap di punggungnya, tangan kirinya menyanggah sikut orang itu, tangan kanannya balas menyerang. Orang itu pun tak kurang lihainya. Ia mengegos dan goloknya kembali menyambar, sedang tangan kirinya coba menangkap pergelangan tangan Ongwi dengan ilmu kina ciuhoat. Apa yang luar biasa, dia memakai topeng. Kain kuning dan menyerang tanpa bersuara. Bagus juga dia menutup mulut, pikir Ongwi. Sekali dia berteriak, tentara yang berada di luar tembok pasti akan segera meluruk, mereka lantas saja bertempur dengan hebatnya. Kepandaian orang itu tidak berada di sebelah bawah Cinai Cie dan dengan bersenjata, ia menarik banyak keuntungan atas Ongwi yang berkelahi dengan tangan kosong. Pada jurus ke-9, barulah Ongwi berhasil menotok jalan darah kiuhoat di dada orang itu. Tapi dia ternyata gagah sekali. Biarpun sudah kena ditotok, ia masih dapat menendang. Sesudah Ongwi menotok jalan darah tiong toguhiat, ditumit kakinya, barulah ia rubuh. Sesudah musuh rubuh, lengsung menyentuh pundak kakaknya dan sambil menuding ke tempat yang banyak lampunya, ia berbisik, toako, kelihatannya bakal ada pertunjukan wayang. Ongwi mendongak dan melihat sebuah panggung wayang yang berdiri di dalam pekarangan yang luas, sedang di depan panggung berderet-deret kursi yang sudah penuh dengan penonton, tapi pertunjukan belum dimulai. Jaman itu adalah jaman Kaisar Tianlong yang sangat makmur dan di kota raja, setiap kali pembesar negeri atau hartawan mengadakan pesta, mereka tentu memanggil wayang yang main sampai beberapa het, siang malam tiada putusnya. Sambil mengangguk, Ongwi membungkuk dan mencopotkan kain kuning yang menutupi muka lawan yang sudah rubuh itu. Remang-renang, ia lihat muka yang kasar dari seorang berusia kira-kira empat puluh tahun. Mungkin dia pencuri, katanya dengan suara perlahan. Kurasa bukan buaya kecil, kata Lengso. Ongwi tertawa. Siapa tahu. Dalam kota raja, penjahat kecil pun bisa memiliki kepandayan tinggi, katanya. Tapi di dalam hati, ia mengakui bahwa dilihat dari kepandayannya tak mungkin orang itu penjahat biasa. Apa tidak baik kita cari sebuah kamar yang terpencil dan sepi dalam gedung yang besar ini, untuk bersembunyi 12 jam lamanya bisik si nona? Ya, itu memang jalan satu-satunya, jawab seng kakak. Dengan berkumpulnya begitu banyak orang, kita pasti tak bisa keluar tanpa diketahui orang. Baru saja ia berkata begitu, tirai di atas panggung mendadak terbuka dan muncul seseorang yang mengenakan maku walinen. Ia memberi hormat dan segera berkata dengan suara nyaring, para supeh, susok dan saudara-saudara seperguruan mendengar kata-kata pembukaan itu. Ongwi mengerti, bahwa panggung tersebut bukan panggung wayang. Orang itu melanjutkan pembicaraannya, sekarang Fajar sudah menyingsing dan tiga hari lagi, kita akan menghadapi pertemuan besar antara para Chiang Bun Jin. Tapi sampai pada detik ini, si Gak Hoa Kun pun belum mempunyai Chiang Bun Jin. Urusan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi dan bagaimana harus diselesaikannya, aku menyerahkan kepada para Chiang Puei dari berbagai P, P sama dengan Partai, seorang tua yang mengenakan makuah hitam, yang duduk di bawah panggung, lantas saja bangun berdiri. Ia batuk-batuk beberapa kali, dan lalu berkata, Hoa Kun susip pet, Ji Seng Heng Tian Hei Hei. Sedari tiga abad yang lalu, si Gak Hoa Kun pun terpecah menjadi lima partai, yaitu Partai Ji, Seng, Heng, Tian dan Hei Hei. Semenjak tiga abad, memang kita tidak pernah mempunyai Chong Chiang Bun, pemimpin besar. Kelima partai itu telah maju dengan makmurnya. Akan tetapi, semua saudara. Saudara hanya memperhatikan partai masing-masing. Setiap orang mengatakan, aku dari Ji Chie Pai, partai huruf Ji, aku dari Seng Chie Pai, partai huruf Seng, dan sebagainya. Mereka tidak ingat, bahwa di mata orang luar mereka semua dianggap sebagai anggota si Gak Hoa Kun pun. Anggota partai kita sangat besar jumlahnya dan ilmu yang diturunkan oleh Lo Ochong, kakek guru, juga bukan ilmu sembarangan. Akan tetapi, kita tak bisa menandingi Syauling, Butong, Taike, Patkwa dan lain-lain partai. Mengapa? Karena kita terpecah-pecah dan karena perpecahan itu, kita jadi lemah. Ya, apa mau dikatalah batuk-batuk beberapa kali, menghela nafas dan kemudian berkata pula, kalau bukan Hoa Tai Swee mengadakan pertemuan para Chiang Bun Jin, entah sampai kapan si Gak Hoa Kun Bun baru punya Chiang Bun Jin. Untung juga terjadi kejadian begini, sehingga mau tak mau, kita mesti juga mengangkat seorang Chiang Chiang Bun. Hari ini, aku si tua, ingin mengutarakan pendapatku, Chiang Bun Jin yang akan dipilih oleh kita sekarang, bukan saja harus membuat terang muka si Gak Hoa Kun Bun dalam pertemuan itu, tapi juga harus membereskan urusan di dalam partai, supaya kelima cabang itu, kembali kepada asalnya yang semula, agar kita beramai-ramai, dengan bersatu padu, dapat menonjolkan nama si Gak Hoa Kun Bun dalam merimba persilatan, pembicaraan orang tua itu disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan oleh para hadirin. Sekarang Wau Wui baru mengerti maksud berkumpulnya orang-orang itulah memandang keempat penjuru dengan niatan mencari tempat yang agak sepi untuk menyingkirkan diri. Tapi semua jalanan berada di bawah sinar lampu dan dalam taman itu berkumpul kira-kira 200 orang, sehingga begitu keluar dari tempat bersembunyi, mereka pasti dilihat orang, Oh Wui jadi bingunglah hanya berdoa, supaya pemilihan Chiang Bun Jin itu bisa selesai secepat mungkin. Perkataan Choa Supeh merupakan nasihat yang sangat berharga, kata orang yang berdiri di atas panggung. Sebagai pemimpin J.C.P., dengan memberanikan hati Boampuwe mewakili para saudara separtai, memilih Chiang Bun Jin, maka kami semua dengan satu hati, akan menutup segala perintah Chiang Bun Jin tersebut. Apalah yang dikatakan oleh pemimpin kita itu, tak akan dibantah oleh orang-orang J.C.P., Bagus teriak seorang dengan suara nyaring. Pemimpin J.C.P. itu tersenyum dan berkata, bagaimana pendapat lain-lain Pei? Salah seorang yang berada di bawah panggung bangun berdiri dan menjawab dengan suara nyaring, kami dari Seng C.P. juga tak akan menentang segala perintahnya Chiang Bun Jin baru, dengan beruntun-runtun, beberapa orang bangun berdiri. Perintah dari Chiang Bun Jin kita akan diturut seantronya oleh Heng Ciepei. Heng Ciepei adalah partai yang paling bungsu, kalau kakak jalan, adik tak bisa tidak menurut, bagus kata orang yang berdiri di atas panggung. Semua golongan bersatu padu dan kita tidak bisa mengharapkan yang lebih baik daripada ini. Sekarang para tetua dari berbagai partai, para supeh dan susuk sudah berada di sini dan yang masih belum tiba hanyalah Kiei Supeh dari Tian Ciepei. Orang tua itu telah mengirim sepucuk surat yang memberitahukan, bahwa ia telah mengirimkan puteranya, yaitu Kiei Suheng, untuk mewakilinya dalam pertemuan kita ini. Tapi ditunggu sampai sekarang, Kiei Suheng belum juga muncul. Kudengar Suheng ini agak luar biasa dan di antara kita, siapapun juga belum pernah bertemu dengannya. Mungkin sekali ia sudah berada di sini dan menyembunyikan diri, entah di mana. Berkata sampai di situ, ia disambut dengan gelap tertawa. Apakah kau Sikiei Ongwi tanya pecundangnya? Orang itu mengangguk, ia kelihatan bingung karina, tak tahu siapa adanya Ongwi dan Lengso. Sesudah menunggu hampir semalam Suntuk dan Kiei Suheng belum juga datang, kita sekarang tidak dapat menunggu lebih lama lagi, kata pula orang yang berdiri di atas panggung. Di belakang hari, Kiei Suheng tentu tak bisa marahi kita. Kini aku memohon petunjuk para Chiang Pue, Suheng, 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 Kere bagaimana kita harus memilih Chiang Bunjin, mendengar perkataan itu, semua orang yang sudah menunggu lama dengan tidak sabar, lantas saja jadi bersemangat dan mereka berlomba-lomba mengajukan usul. Adu ilmu silat memang. Kalau bukan adu silat, mau adu apa kita harus gunakan senjata tulen di antara teriakan-teriakan itu, si orang si coa kembali bangun berdiri dan batuk-batuk beberapa kali. Sebenarnya, dalam memilih Chiang Bunjin, kita harus lebih mengutamakan peribudi daripada kepandaian silat, katanya. Anak-anak muda sekarang, betapapun tinggi ilmu silatnya, tak akan dapat menandingi para Chiang Pue yang pribudinya luhur dan dihormati orang, ia berdiam sejenak dan kedua matanya yang tajam menyapu para hadirin. Tapi kita sekarang tengah menghadapi keadaan luar biasa, katanya pula. Pertemuan para Chiang Bunjin yang bakal diadakan merupakan pertemuan para orang gagah dan secara wajar, mereka masing-masing akan mengeluarkan kepandaian. Andai kata si Gak Hoa Kun Bun memilih seorang tua bangka yang luhur peribudinya, dalam pertemuan tersebut, belum tentu orang dapat menghargai peribudi tua bangka itu. Terima kasih telah menonton!